Halo guys, kembali lagi di Kucing Tekno Kali ini kita akan membahas citra emulator di Android Yap, setelah menunggu lama, akhirnya citra secara ofisial merilis versi Androidnya Langsung aja kita mulai Citra yang saya pake ini sudah saya premiumkan ya Perbedaannya Dia ada di tema Kita di tekstur dulu Teksturnya ini ada anime Big Cube Scale Force XBRZ Saya sendiri pake XBRZ Karena shader ini bikin gambar 2D jadi lebih HD dan lebih halus Terus kalau tema kita coba ke dark Tuh, jadi lebih nyaman di mata Untuk setting yang saya gunakan itu Kebanyakan sih settingan bawaannya Paling resolusi aja yang saya naikin Jadi 2 kali Karena kalau 1 kali itu dia agak jegis-jegis gitu Jadi kurang sedap aja dipandang ya Langsung kita tes game Dragon Ball Oh iya saya sendiri menggunakan Wii Gamepad untuk tes video kali ini Dan settingan tombol-tombolnya saya sudah non-aktifin Jadi saya sudah semuanya full ke gamepad Untuk setting, menghilangkan tombol-tombol di menu layar itu tinggal kita Kita tombol back saja terus disini Disini kita pilih configure controls Dan toggle controls Nah disini saya hilangin semua Jadi layarnya itu bisa lebih bersih kalau pakai gamepad Untuk speednya ya Speednya sih Kenapa kalau game ini saya lebih senang dengan versi MJ Ya mungkin karena ini juga masih data ya Masih awal Tapi untuk game lain itu ada Kayak macam Mario ya Dia disini lebih mulus Jadi speednya sih lebih kencang gitu Saya sih sangat berharap banyak Ini emulator bakal bagus Karena diawali saya justru bagus Apalagi kan yang mendevelopkan dari citra ini sendiri Sudah pasti jaminan bagus Jadi bila di awal-awal masih banyak Eh seperti ini Masih wajar lah Apalagi setting saya pakai ini cukup berat juga Tapi seder Kalau tanpa seder Kalau tanpa seder sih lancar Sayangnya disini layarnya belum bisa diotak atik Jadi tampilan gambarnya selalu ke atas Beda sama yang plastik Plastik itu emulator NDS Di mana tampilan layarnya bisa saya turunkan Jadi ngepas lagi kita juga Nah sekarang kita coba game kedua Game Mario Game Mario ini tidak bakal bisa jalan Jadi harus kita ubah settingan grafiknya Nah ini nih Ini kita Ancit ancit tangnya Jangan dicetang Nah di layar ini kita traster aja Ntar juga dia masuk Masuk menu Semoga lawan ini disini Sudah sudah masuk Game ini memang cukup berat sih Grafiknya bagus Ini game 3ds yang paling saya suka Game ini sangat adiktif Kita coba orientasi ke ini aja Supaya lebih nyaman lah Bentar Jadi layarnya bisa lebih besar gitu Asik sekali Kayaknya masih ada Seperti frame patah-patah gitu ya Ya mungkin di update selanjutnya bisa diperbaiki Untuk speed sih Ini sekitar 55 lah 55-50 Cukup Cukup nyaman sih Ini juga dimainin Dan saya rasa game ini pun wajib memakai gamepad Karena kalau main pakai tos ya Wah ribet lah Apalagi disini Membutuhkan ketepatan dalam Memmencet tombol aksi Mungkin saya rasa HP yang cocok untuk Gidra ini Snapdragon 855 lah 845 juga masih kurang kuat ini seperti HP saya Walaupun playable Tapi gak bisa push speed ini Tapi ya kita juga gak tahu sih Nanti kita bisa push speed atau tidak Tinggal bagaimana timnya saja Mengembangkan emulator ini Apa yang kita lakukan Mungkin cukup dengan Meng-supportnya Dengan membeli versi premium Saya rasa itu cukup Oke deh Cukup sampai kali ini Video kita Sampai berjumpa kembali Di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax